Halo Semat Astro follower, ketemu saya lagi Gunadi Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman Semat Astro untuk berwisata spiritual di dua dragon spot di daerah Gunung Salak Bogor. Satu adalah di Arca Domas yang juga merupakan tempat pemujaan leluhur yang katanya sudah berusia 40.000 sampai 60.000 tahun yang lalu. Energi di sini luar biasa sekali buat teman-teman yang mau merasakannya. Oke, nah yang kedua gitu loh kita pergi ke Arca Domas ke Curug Ibu. Ke Curug Ibu di mana Curug Ibu ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali di sini ada tiga tingkat di dalam Curug Ibu ini. Ya, tingkat pertama ini yang dilihat gitu loh. Kemudian tingkat kedua itu di kolam cahit dan ketiga adalah di Dragon Hole. Ini sangat luar biasa untuk membersihkan mental block, releasing stress, dan segala macam. Sehingga jadi kalau kita lihat lagi, lihat ini. Begitu luar biasa, Dragon Spot Curug Ibu ini kita seolah-olah duduk di atas kepala kura-kura melepaskan pola-pola energi di seluruh tubuhnya kita. Nah, sementara di Arca Domas, kita masuk ke satu lokasi tempat pemujaan leluhur dulu yang begitu luar biasa. Yang mempunyai aura energi yang begitu kuat. Di Arca Domas ini kita akan stay dua malam menginap di Arca Domas. Kita akan pergi ke dua lokasi. Jadi, satu di Arca Domas, kemudian di Batu Kokpit di Taman Sriwedari. Kita akan banyak melakukan kontemplasi di Arca Domas ini dua hari. Sembari kita melihat situs-situs yang lain. Kita belajar menyatu dengan alam. Kita belajar menyatu dengan alam. Luar biasa sekali, teman-teman. Untuk menuju ke dua lokasi Arca Domas atau Curug Ibu, itu bisa ditempu banyak jalan, teman-teman. Tapi saya kasih peta dari Jungle BNR Bogor. Jadi, dari manapun teman-teman tinggal mengarah dulu ke Jungle BNR Bogor. Dari sana ke Curug Ibu cuma perlu waktu sekitar 15 menit jarak tempu 4 kilo. Kemudian dari situ juga kita akan memutar sedikit. Kita bisa ke arah Pura Jagad Karta. Mura Hindu yang paling besar Asia Tenggara. Itu juga energinya luar biasa sekali. Kemudian dari situ kita juga bisa ke Arca Domas. Dari Jungle, Arca Domas itu lebih kurang sekitar 16 kilo. Jarak tempu sekitar 1 jam. Karena jalannya yang agak kecil. Jadi, teman-teman bisa datang dari mana saja dengan titik kumpul adalah di Jungle. Ya, oke teman-teman. Di Arca Domas, kita akan menginap di Saum. Ada 2 Saum besar. Yang kalau dijumlakan ya, minimal ada 50-an orang bisa. Jadi, tidak ada masalah, teman-teman. Untuk makan di situ, penjaganya adalah Kang Deni. Kita bisa pesen makannya, lauk pauk. Walaupun kita mau tumpengan, kita bisa pesen dia dengan mengorder kepada Kang Deni. Mengapa lingkungan itu sangat penting buat kehidupan kita? Makanya saya mengajak teman-teman semat astro follower untuk belajar mengenal lingkungan dengan berwisata spiritual. Karena kenapa? Lingkungan itu sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Karena kenapa? Kita hidup, makan, bermain, bercanda, menikah, punya anak, dan lain-lain. Karena lingkungan. Makanya kalau ada orang yang menyebalkan atau mau enak sendiri atau egois, Biasanya kita ngomong, Gih, lu pergi hidup aja di hutan kalau mau carah lu begitu. Itu menandakan bahwa orang tersebut tidak diterima di lingkungan tersebut. Padahal kalau orang itu hidup di hutan, ya belum datu juga enak. Tapi itu adalah sarkasme atau sindiran yang kita lakukan. Nah, lingkungan ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Karena kenapa? Kalau lingkungannya itu yang tepat, itu akan bisa membuat kita sukses, bahagia. Kalau lingkungan itu salah, akan membuat kita menderita, tidak enak, dikucilkan. Simple deh gitu loh teman-teman semua. Coba pikirkan kenapa lingkungan itu sangat perlu. Makanya saya mengajak teman-teman itu semua, Untuk belajar mengerti mengenal lingkungan kita dengan berwisata spiritual, Datanglah kedua spot ini. Luar biasa sekali energinya. Karena kenapa? Spot yang dragon spot ini adalah buatan alam. Sementara rumah kita juga adalah dragon spot, tapi dragon spot buatan manusia. Bisa aja dragon spot atau rumah kita itu gak cocok dengan kita. Kenapa? Karena pola energinya. Nah, kalau kita berbicara tentang pola energi ini, ya kita juga harus tahu teman-teman bahwa Pola energi ini manusia itu terdiri dari lahir dan batin. Jadi pada saat saya mengajak teman-teman berwisata ke dragon spot, Kita merasakan bagaimana batin kita merasakan bagaimana batin kita merasa damai, tantram, dan semuanya. Karena tubuh kita perlu sekali. Kita perlu mengolah tubuh kita, baik raga maupun batin. Makanya olah raga atau olah batin. Sehingga jika batin kita sehat, itulah namanya mensano incorporesano. Jadi, kalau di dalam astrologi, saya mengenalkan konsep top, triangle of perspective, atau di dalam astrologi Cina, Dibilang bahwa manusia itu berada di antara langit dan bumi. Kita harus memandang dari tiga sudut pandang, langit, bumi, dan manusia, Untuk mencapai kesuksesan dan keselarasan dalam alam semesta ini. Makanya, saya bercerita tentang dragon spot. Dragon spot ini adalah suatu titik, suatu lokasi yang dibuat oleh alam, Yang menghasilkan energi yang luar biasa sekali. Makanya, kalau kita datang ke tempat tersebut, kita jadi merasa nyaman. Merasa nyaman ke tempat tersebut, dengan catatan tempat tersebut cocok dengan kita. Kalau tempat tersebut tidak cocok dengan energi kita, Walaupun orang lain bilang merasa nyaman pun, kita merasa biasa-biasa saja. So, sangat penting kita mengetahui bahwa dragon spot itu cocok tidak buat kita. Jadi, kalau cocok, seolah-olah kita pulang ke rumah ibu. Kita nikmati semuanya. Kita nikmati, tidak usah khawatir, rasanya kita balik ke rumah ibu. Jadi, kalau teman-teman yang Feng Shui-nya masih salah, Sering-seringlah datang ke dragon spot yang cocok. Untuk apa? Charging energi kita. Nah, bagaimana kita tahu dragon spot itu cocok sama kita? Nah, kalau di dalam astrologi itu ada hitungannya, teman-teman. Tapi, kalau memang teman-teman tidak tahu astrologi, Datang saja nikmati dan merasakan. Kalau teman-teman merasakan enak dan pulang dari situ banyak mendapatkan manfaat, Artinya, dragon spot itu cocok buat teman-teman. Tapi, jika teman-teman tidak merasakan manfaat dan tidak merasa cocok di lokasi itu, Ya, jangan datang lagi. Artinya, dragon spot itu tidak cocok buat teman-teman. So, mencari dragon spot yang cocok itu sangat penting sekali. Makanya, pada wisata spiritual kali ini, saya kenalkan dua dragon spot. Teman-teman tertarik? Coba untuk tahu, cocok apa tidak. Nah, kalau sudah dragon spot itu cocok, itu seperti kayak rumah kita. Tinggal bagaimana tubuh kita meng-absorb energi di dragon spot tersebut. Semakin banyak kita meng-absorb energi yang cocok tersebut, Maka, batin kita semakin, apa, semakin relax. Kita semakin searas dengan alam semesta. Makanya, secara tidak sadar, kadang-kadang, setiap minggu kita selalu pergi. Baik ke pantai atau ke gunung, apa, kenapa? Untuk relax. Nah, sekarang kalau relax ini, kita balik ke dragon spot yang cocok buat kita. Seperti balik ke rumah ibu. Teman-teman, rasakan. Setiap mau kita balik ke rumah ibu kita, atau pulang kampung, kita merasanya apa? Relax, santai, nyaman, betul kan? Hal yang sama juga seterjadi di dragon spot ini. Nah, kita bagaimana tahu, cocok, mesti datang dan rasakan. Di dalam kesana astrologi, untuk melihat dragon spot itu cocok, memang ada perhitungan yang sangat ngejelimet. Nah, terus, kalaupun sudah cocok, kita juga mesti melihat, apakah langit pada saat itu memberikan energi positif buat dragon spot tersebut. Langit ini, kalau di dalam astrologi dianggap sebagai bapak, dan dragon spot itu dianggap sebagai ibu. Jika kita tahu, dan atau kita bisa menghitung, astrologi menghitung, bahwa pada saat kita pergi, kita ke dragon spot tersebut, langit memberikan energi yang luar biasa kepada dragon spot tersebut, sehingga memberikan energi positif. Sementara, dragon spot itu juga memberikan energi yang positif kepada kita. tinggal kitanya pada saat tersebut bagus enggak? Pada saat, baik kita bagus atau kita tidak, itu cuma masalah nanti absorpsi atau keselarasan terhadap alam semesta. Jika pada saat itu kita datang ke dragon spot, langit memberikan hal yang positif kepada dragon spot, oke, kita coba mengabsorb energi tersebut, supaya selaras dengan alam semesta. Pada saat kita jelek, absorpsinya sedikit sekali. Tapi pada saat kita bagus, absorpsi energi itu akan luar biasa sekali. Nah, kalau kita selaras dengan alam semesta, kita selaras terhadap langit dan bumi, apa keuntungannya buat kita? Kesuksesan. Kita menjadi tenang, kita menjadi bahagia, kita menjadi relax. Pikiran kita menjadi jernih. Emosi kita teratur. Kita bisa berpikir apa yang mesti kita lakukan. Belum lagi, pola energi tersebut akan banyak membantu kita di dalam kehidupan. Itulah pentingnya, kita menuju atau kita berwisata spiritual untuk datang ke dragon spot, dragon spot tersebut, teman-teman. Nah, dragon spot yang saya tawarkan, Arca Domas dan Curug ini adalah dragon spot umum yang bisa menjadi kawasan wisata. Teman-teman bisa datang sendiri kok. Datang sendiri begitu dan rasakan pola energinya. Tapi kalau teman-teman mau bersama saya, silakan kontak saya. Karena kenapa? Kita menghitung apakah dragon spot itu bagus dan hari yang tepat untuk datang ke Sonoh, supaya apa? Absorpsi energinya semakin banyak dan semakin bagus. Biasanya saya, tim, dan teman-teman yang ikut, kita biasanya menginap 2 malam, 3 hari di dragon spot tersebut buat berilaksasi. Harinya kapan? Tergantung. Pergerakan alam semesta seperti apa. Tidak melulu di Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa aja di hari biasa. Nah, itulah fungsi daripada astrologi. Buat teman-teman yang tertarik, silakan kontak saya. Karena untuk mencari hari yang baik, itu tidak setiap minggu dapat dan tidak setiap bulan dapat. Pada kesempatan saya membuat ini, ini adalah mau memasukin awal puasa. Kita akan pergi besok, tanggal 23, 24, 25 ke dragon spot tersebut. Kemudian selama bulan April, tidak ada lagi. Yang waktu yang tepat. Akan ada lagi kira-kira bulan Mei. So, wisata spiritual yang kita lakukan ini, kita ngomong private, tidak banyak orang. Sekitar 8-12 orang maksimum. Jadi, kalau buat teman-teman yang tertarik, boleh bentuk rombongan atau kontak kita, Smart Astroscience, untuk membimbing teman-teman. Melepaskan mental block, releasing stress. Selama 2 hari, 3 malam, kita belajar bagaimana. Menyatu dengan alam. Kita tidur di saung dengan menggunakan sleeping bag. Kita makan makanan-makanan rakyat. Makanan-makanan yang disebut orang kampung itu, ternyata nikmat sekali, teman-teman. Oke, teman-teman. Buat teman-teman yang tertarik untuk ikut, atau mau tahu berita-berita dan info yang lain, silakan bergabung di grup saya. Like, share, dan subscribe video saya ini di YouTube. Oke, teman-teman. Silakan bergabung dan tunggu info-info selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.